Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Terbaru, muncul petisi yang meminta Liga 1 berjalan tanpa Arema FC Petisi ini muncul tak lama setelah Arema FC mendapat penolakan untuk memakai beberapa stadion di Jawa Tengah sebagai home base Petisi ini bahkan viral setelah akun Twitter at Mafia Wasid membuat petisi online tersebut Hingga Minggu, tanggal 15 Januari 2023, pukul 4.30 WIB petisi tolak Arema FC di Liga 1 2022 telah meraup kurang lebih 98% total suara Petisi Liga 1 tanpa Arema telah diikuti sebanyak lebih dari 28.000 voters yang dilakukan secara online Sebelumnya, Arema FC sudah tiga kali ditolak supporter saat akan menggunakan stadion di Sleman, Semarang dan Boyolali sebagai home base mereka di putaran 2 Liga 1 2022 Stadion Sultan Agung dan stadion Jatidiri tak diizinkan digunakan oleh pemerintah setempat Sementara untuk di Boyolali, kepala dinas terkait mempersilahkan namun mendapat penolakan dari supporter persis solo yang berbasis di Boyolali Penolakan itu karena Arema FC menjadi kambing hitam atas ketidakjelasan kompetisi sepak bola di Indonesia Pasalnya benang kusut ini berasal dari peristiwa yang melibatkan Arema FC, yakni Tragedi Kanjuruhan Pasca Tragedi Kanjuruhan, tanggal 1 Oktober tahun 2022, lalu sepak bola Indonesia Bakmatisuri PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru, LIB, menghentikan semua ajang kompetisi nasional Dengan demikian banyak supporter dari klub Liga 1, 2 dan 3 menumpahkan amarahnya ke Arema FC Ditambah lagi, Liga 2 dan Liga 3 nasional telah resmi dihentikan melalui rapat ekstope SSI, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2023 Imbasnya adalah sebagai kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1 tak akan ada degradasi musim ini Atas dasar itu akhirnya kekesalan supporter di seluruh Indonesia berakumulatif kepada klub pemicu utama, yakni Arema FC Mengutip tribunpalu.com, 28.000 voter setujuh Liga 1 tanpa Arema Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga